Bupati Ciamis Berdasarkan dari keterangan pihak sekolah saat kegiatan ada 150 peserta yang mengikuti agenda rutin pramuka tersebut Namun dari 150 itu yang kembali hanya 139 orang Kemudian dua siswa mengalami kritis dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Saat kejadian ada dua orang guru yang mencoba menyelamatkan para siswa tersebut Namun saat ini keduanya masih dalam keadaan pingsan Pemkap Ciamis pun turut berduka cita atas peristiwa ini dan berharap tidak ada lagi korban jiwa Selain itu kondisi air Sungai Cileir sebenarnya cukup tenang Namun karena di lokasi tersebut merupakan pertemuan dua aliran sungai Sehingga ada perputaran air di dalamnya Tadi saya langsung melihat di lokasi di lapangan Dan tidak konfirmasi data dengan ya sekolah Walaupun baru sementara Jadi data di sekolah dari 150 orang peserta Yang kembali ada 139 orang Dan yang tidak kembali Yang kebetulan 6 orang juga Dan dinyatakan ini lalunya Ada 11 orang 8 orang berjenis kelamin laki-laki Dan 3 orang berjenis kelamin perunturan Ya kita sedang menghadapi musibah yang cukup berat Dan mudah-mudahan kita mohon berhormat itu dari semua Pertama tidak bertambah lagi korbannya Yang kedua kita juga atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis Surut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas terjadinya musibah Dalam kegiatan kepanduan Yang seperti ini rutin dilaksanakan oleh pihak sekolah MPS Harapan Baru Di Kondok Pusatren Di Jantung Cianus Sedang dirawat di IGD Tadi ada 2 orang dulu Yang kebetulan Ikut menolong gitu Ikut menolong dan Penggelam Nah kondisinya Sekarang masih pingsan Tadi saya masih pingsan gitu Tapi mudah-mudahan bisa diselamatkan Kondisi airnya sebetulnya tenang Cuman kan itu muara Dari 2 aliran sineng 2 aliran sineng Jadi di depannya mentok Ada putaran air di dalam gitu Dan 11 jenazah yang ditemukan Dalam satu titik di sana Nah kalau kegiatan permuka itu legal ya Pak ya Nah saya belum penyelidiki sampai kejauh sekarang gitu Mereka itu lagi susur sungai ya Pak Bupati ya Susur sungai gitu Lebih fokus pencarian Pak ya sekarang Pak ya Nantilah kontinasi lengkapnya Nanti juga akurat Fahmi Harapan Rakyat Ciamis Sampai jumpa